Oke, sebalik lagi bersama saya di Asian Survivor dan seperti yang anda lihat saat ini kita sedang menyortir jagung-jagung kita jadi ini adalah hasil panen kita mungkin bisa dilihat disini ada beberapa ukuran jagung ya mulai dari yang sangat kecil sebelah sini ada yang ukuran sedang dan juga ada yang ukuran jumbo ini setelah kita pelajari karena kemarin kita masih tahap trial and error atau tahap uji coba dimana disitu ada kegagalan jadi memang ada jenis jagung yang tidak kita pupuk ada yang kita cuma pupuk sekali dan ada yang kita pupuk dua kali dan hasilnya seperti ini memang di lahan yang sangat subur guys tetapi tetap saja ada perlakuan yang lebih terhadap tanah supaya mendapatkan hasil jagung yang lebih baik nah ini adalah yang kualitas super mungkin saya bisa kasih lihat disini nah ini yang kualitas sangat bagus ukurannya juga besar-besar nih yang ini bukan yang di bawah ya ini dia ini mungkin cuma dua aja atau mungkin bahkan satu aja ini udah satu mungkin dua aja ini udah sekilo gitu karena emang berat banget dan pembeli biasanya suka banget sama ini dan biasanya ini juga dijual atau dipesan sama apa ya orang-orang yang berduit gitu ya karena mereka sukanya yang sempurna gitu terus ya ini yang seperti pilihan gitu biasanya ini kita masak aja tapi tetap juga di dalamnya sebenarnya padat karena kita menggunakan bibit hunggul guys disana juga masih ada super guys bisa dilihat disini ini yang ukuran sedang ini ini yang ukuran sedang seperti ini terus ini juga sedang ya jadi yang besar tadi tuh yang ada di dalam sini ada yang kita campur juga sih nah ini yang besar nih besar banget jadi ini dari kebun kita yang kita tanam selama pandemi oke proses tanamnya mulai dari proses tebas lahan sampai proses tanamnya hingga proses perawatan sampai panen itu ada di youtube kita jadi mungkin nanti bisa disimak jadi ini adalah hasil panen terakhir kita sebenarnya masih ada juga enggak tenang ya pokoknya enggak kena yang juga ada ada juga yang masih kita sisakan tapi untuk benih gitu ya ini tuh dia nah ini panen terakhir kita guys ini kita semakin ter motivasi untuk menanam jagung karena untuk di daerah kami jagung itu lumayan mahal ya jagung manis khususnya kalau jagung biasa atau biasa kita kenal dengan jagung ayam yang relatif gitu ya tergantung pasar juga itu sangat tergantung sama harga jagung global gitu dan untuk memaksimalkan hasil pertanian kita menggunakan alat ini kita belum pernah gunakan kemarin juga barusan saya rakit juga bisa dilihat di video saya di youtube sebelumnya video di youtube saya ya di video sebelumnya itu kita sudah rakit ini dan cukup rumit ya pemasangannya dan terima kasih buat pak sugyono bukan kakek sugyono ya tapi bapak sugyono yang tempat kita bertransaksi membeli alat ini dan klaimnya sih masih ada garansinya semoga tidak ada masalah juga sehingga kita tidak perlu menggunakan garansi atau memklaim garansi oke guys jadi itu dia hasil panen kita lumayan untuk kelas pemula seperti kita tentunya harapannya ke depan kita bisa lebih banyak lagi panennya dan bisa lebih menghasilkan lagi guys oke jadi ini dia jagung-jagungnya kita coba susun ini adalah jagung terakhir paling sebelumnya sudah kita buat ini adalah paling terakhir kita ini saya akan terus mengupload video apa saya akan terus mengupload video-video tentang asian survivor pastinya banyak video-video terkait mancing terkait nanam jagung nanam cabai nanam tomat nanam kangkung dan tentunya kegiatan-kegiatan yang produktif selama masa pandemi ini karena kalau kita cuma diam di rumah saja tentunya kita tidak bisa ngapa-ngapain kita tidak bisa menghasilkan sesuatu gitu karena itu mungkin ini adalah pintu yang terbuka pintu rezeki yang terbuka setelah pintu rezeki yang lain mungkin tidak lagi untuk kita gitu apalagi sang istri sangat mendukung usaha pertumbuhan ini setuju? ya setuju katanya dia tidak mau direkam karena karena dia belum ber-makeup guys jadi ini alatnya jadi sekian dulu videonya emang singkat saja jadi ini cuma sekedar pamer hasil panen saja dan semoga ini memotivasi kita juga untuk tetap produktif selama sampai pandemi melakukan sesuatu untuk orang lain dan diri sendiri sukses terus salam petani sukses Indonesia selamat menikmati